Ini kita lagi nonton apa, teman-teman? Beran jembatan kebangkitan Islam Kebangkitan Islam itu gimana sih? Ayo kita simak video ini Tahu gak sih, apa yang bikin dunia Islam mulai bangkit lagi di abad ke-20 Kayaknya ada banyak pergerakan besar deh, Pak B Iya, salah satu yang besar itu pan-Islamisme Jadi, pan-Islamisme itu semacam gerakan yang Pengen menyatukan negara-negara muslim Biar punya kekuatan politik dan ekonomi bareng-bareng tokonya yang paling terkenal Itu Sultan Abdul Hamid Dua dari Kesultanan Ustamia Sayangnya, meskipun gerakan ini bikin negara-negara muslim Lebih sadar pentingnya persatuan mereka gak berhasil diatuin secara politik Soalnya banyak juga yang terpecah gara-gara perjajahan barat Oh iya, pas setelah perang dunia juga kan negara-negara muslim mulai banyak yang merdeka Itu mempengaruh banget ya buat kebangkitan Islam Ya bener banget, setelah perang dunia satu Dan tertawa perang dunia dua banyak negara-negara muslim yang merdeka dari pindah jahat Eropa Mereka jadi memulai membangun identitas baru yang lebih Islami di politik dan sosial Nah, saat itulah kebangkitan Islam mulai terasa Misalnya, kayak di Mesir Muncul gerakan ikmanul muslimin Yang memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan politik Kalau revolusi Islam Iran gimana? Kayaknya Iran beda banget perannya setelah revolusi itu Revolusi Islam Iran tahun 1979 itu memang momen besar banget Revolusi itu ini bukan cuma mengubah Iran jadi negara sisi Irak Tapi juga bikin semangat revolusi Islam menyebar ke negara-negara lain di timur tengah Iran yang tadinya dekat sama barat langsung berubah jadi negara yang vokal Menentang pengaruh barat dan mendukung gerakan-gerakan Islam di kawasan Oh iya, ngomong-ngomong soal konflik gimana dengan perang Israel-Palestina Itu kayaknya masalah panjang yang gak atrak telah Ya, perang Israel-Palestina jadi masalah serius buat dunia Islam Negara-negara muslim terutama yang di timur tengah jadi sangat peduli sama Panestina Konflik ini bikin solidaritas dunia Islam makin kuat Karena banyak negara muslim merasa wajib membela Fasina sebagai bagian dari usaha barat sayuman Sayangnya perang ini juga memperkulit hubungan antara negara-negara Islam Dengan negara-negara barat yang sering mendukung Israel Terus negara-negara yang kaya minyak, kaya Arab Saudi itu perannya gimana ya dalam kebangkitan dunia Islam? Negara-negara kaya minyak punya peran besar di ekonomi dunia Islam Terutama setelah ditemukan cadangan minyak yang besar di abad ke-20 Mereka pakai kekayaan minyak itu buat membangun ekonomi dan punya pengaruh besar di kancah global Misalnya Arab Saudi yang jadi pusat dunia Islam karena ada Mekah Tapi juga punya kekuatan ekonomi karena minyak Jadi mereka bisa mempengaruhi politik dan kebijakan di timur tengah Wah banyak juga ya faktor yang bikin dunia Islam bangkit lagi Jadi enggak cuma satu atau dua Ya benar banget Ada banyak faktor kaya pan-islamisme Kemudian negara-negara muslim, revolusi Islam Iran Konflik Israel-Palestina Dan tentu ada kekuatan ekonomi dari dunia kejadian Semua itu barang-barang memiliki dunia Islam terus berkembang sampai sekarang